Tanaman mandul, tanaman yang susah berbunga dan susah berbuah, baik itu yang ditabu lamput maupun yang ditanam langsung di tanah setelah diberikan pupuk racikan yang super dasyat ini hanya menunggu beberapa hari langsung keluar bunga. Jadi pupuk racikan yang super dasyat ini memberikan bukti yang luar biasa terhadap tanaman-tanaman saya sehingga tanaman saya semuanya pada berbunga, baik itu tanaman apel putsa, tanaman mangga, tanaman anggur, dan juga tanaman kelengkeng semuanya pada berbunga setelah dikocor dengan pupuk racikan yang super dasyat ini jadi teman-teman yang mempunyai tanaman yang susah berbunga, susah berbuah silahkan teman-teman untuk meracik pupuk racikan yang super dasyat ini dan sebelum saya meracik-racikan pupuk ini alangkah baiknya teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara di subscribe kemudian nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari video terbaru SPT Garden oke teman-teman, bahan utama yang saya gunakan adalah mecin teman-teman atau bisa disebut dengan MSG teman-teman bisa menggunakan mecin jenis apa saja baik itu Ajinomoto maupun jenis Sasa mecin ini sangat luar biasa untuk tanaman karena mecin ini mengandung kalium, fosfat, asam amino, dan sulful jadi apabila teman-teman mempunyai tanaman yang susah berbuah maka solusinya adalah mecin teman-teman dengan takaran yang pas agar tanaman teman-teman tidak terjadi kebakar oke bahan pertama yang saya gunakan adalah 1 sendok mecin saja seperti ini kemudian kita taruh di wadah yang sudah disediakan teman-teman seperti ini teman-teman nah ini tanpa ada airnya ya kemudian bahan kedua yang saya gunakan adalah telur teman-teman jadi teman-teman bisa menggunakan telur kampung, telur biasa, telur pasar seperti ini kemudian jika ada teman-teman lebih baiknya menggunakan telur bebek karena telur bebek ini manfaatnya lebih baik daripada telur biasa teman-teman oke langsung saja saya pecahkan telurnya seperti ini kemudian teman-teman mengaduknya sampai merata ya antara telur sama mecinnya aduk seperti ini teman-teman agar nantinya bisa menyatu dan menjadi pokok racikan yang sempurna bahan yang ketiga saya menggunakan MPK mutiara teman-teman karena MPK ini untuk fungsinya adalah untuk merangsang tumbuhnya bunga dan juga untuk menyuburkan media tanamnya saya menggunakannya hanya 3 sendok makan saja teman-teman nah 1 2 3 oke kemudian kita aduk dengan rata biar tercampur dengan telurnya teman-teman karena MPK mutiara ini agak susah agak lama untuk meleburnya ya karena ini agak keras teman-teman jadi teman-teman harus sabar untuk mengaduknya agar nantinya menghasilkan pupuk organik yang super dahsyat teman-teman nah setelah seperti ini teman-teman antara MPK kemudian telur dan mecinnya sudah menyatu sudah jadi satu seperti ini kemudian saya akan tambahkan air cucian beras teman-teman air cucian beras ini saya sudah fermentasi kurang lebih dari 5 hari dan ini sudah bagus sekali untuk dijadikan pupuk organik teman-teman dan alangkah baiknya teman-teman ketika mengambil air cucian beras teman-teman mengambilnya pada cucian yang pertama karena cucian pertama itu sangat bagus sekali jika digunakan untuk membuat pupuk organik yang bagus oke saya langsung tuangkan 1 liter air cucian beras ya teman-teman seperti ini nah seperti ini teman-teman warnanya sudah berubah kita aduk lagi seperti biasa sampai merata agar menjadi keracikan pupuk organik yang dahsyat nantinya kita aduk sampai rata teman-teman oke bahan utama yang akan saya campurkan adalah urin kelinci teman-teman jadi urin kelinci ini sangat bagus sekali untuk tanaman kita karena urin kelinci ini hasilnya luar biasa ya buat tanaman dan bisa mempercepat menumbuhkan bunga dan juga pucuk baru terhadap tanaman yang masih kecil oke saya akan tuangkan urin kelinci ini sebanyak 5 tutup botolnya saja nah 1, 2, 3, 4, 5 nah cukup teman-teman jika teman-teman susah untuk mendapatkan urin kelinci silakan teman-teman cek di link deskripsi ada linknya teman-teman bisa mendapatkannya di toko online nantinya oke langsung saja saya akan mengaduknya sampai rata lagi teman-teman seperti biasa agar menjadi pupuk organik yang super turbo nantinya nah seperti ini teman-teman oke saya kira ini sudah cukup sudah bagus sudah mantap ya teman-teman jadi selanjutnya teman-teman kita masukkan ke botol aqua ya teman-teman nah seperti ini kemudian kasih jarak seperti ini teman-teman sebentar langsung saja dimasukkan ke botol aqua teman-teman nah untuk fermentasi ya biar lebih aman, lebih bagus kita pakai wadah botol aqua teman-teman nah seperti ini sudah kemudian tutup lagi nah ini dia teman-teman hasilnya sebanyak 1 liter air cucian beras ya dan ini nantinya akan menjadi pupuk yang super turbo buat tanaman kita karena ini sudah terbukti di tanaman saya teman-teman fermentasinya sekitar 1 minggu teman-teman atau 7 hari ya lebih lama fermentasinya maka akan menghasilkan pupuk organik yang lebih bagus juga dan cara pengapliasikannya 1 liter pupuk organik ini teman-teman bisa mencampurnya dengan 15 liter air bersih kemudian langsung digocorkan ke tanaman teman-teman untuk tanaman tabu lampot teman-teman juga bisa baik itu tanaman yang ditanam di tanah langsung juga bisa teman-teman jadi kalau untuk mau digocorkan ke tanaman yang ditanam di tanah langsung teman-teman 1 liter pupuk organik ini campurkan dengan 20 liter air bersih ya teman-teman kalau untuk tabu lampot teman-teman 1 liter pupuk organik ini campur dengan 15 liter air bersih teman-teman oke teman-teman saya kira sudah cukup videonya semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan jika teman-teman suka dengan videonya silahkan di like dan jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah video dan juga jangan lupa dibantu subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari channel SPT Garden oke saya akhiri sampai jumpa di video selanjutnya